white 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 jadi disini aku pengen kasih tahu buat kalian ya kalau disini beda beda jaringan bagaimana gitu ya temen langsung aja disini aku udah coba ini untuk bedaan jaringan ya temen-temen ya disini aku pakai Galaxy dan ini udah beda-beda kartu ya temen-temen ya nah disini yang Galaxy A5 ini jadi beda kartu kalian klik aja di bagian ini kayak tadi ya klik nah lalu detail disini IP address-nya udah malah ya temen-temen ya udah ngalah beralih dia temen-temen sehingga disini ketika ini udah beralih dan kalian coba untuk advent sharing-nya disini kalian on kan semua on terus disini juga on Oke sudah lebih sini juga on Oke setting eh jangan disini untuk romboknya ini dia pakai orbit ya nah disini kita klik nih kan kita sebelumnya udah mengatur ya temen-temen ya disini Oke sudah nice dan dia enggak mau terhubung Oke sebentar ini kan belum diatur ke IP address yang ada disini yang barusan tadi ya temen-temen ya eh kita bisa langsung tambahkan saja kita oke nah disini yang tadi ya temen-temen ya yang ini additional ya kita tambahkan ya 192 168.182 oke 192 ya udah sesuai ya temen-temen ya kalian lihat disini udah sesuai sama dengan yang baru ya dan yang akan kita ambil itu yang folder OP oke kita eh iya nggak bisa kalian lihat kalian bisa baca sendiri ya jadi disini harus berada di jaringan yang sama bro nah disini kita akan mencoba untuk beralih nih ke jaringan yang sama ya oke enter eh langsung add ya nah sudah oke langsung disini add ya sudah bro nah kalian lihat disini dia sudah nah lalu apakah ini kalau misalnya nggak ada data data ya temen-temen ya jadi datanya itu mau saya matikan ya jadi ini hanya hotspot aja apakah masih bisa gitu ya temen-temen ya oke disini kita akan langsung saja untuk off kan datanya bro oke langsung off datanya jadi ini bener-bener hanya wifi aja oke dan disini masih terhubung ya ini Galaxy masih terhubung dan kalau kalian lihat disini kalian klik download dulu lalu kalian ke OP oke nice like this oke kita akan langsung saja untuk ini udah nggak ada data ya temen-temen ya pakai data kalian copy ini ke OP oke paste paste oke operator file oke nice oke sebentar kita akan pergi ke sini kita copy Windows R ini kita paste ini kita paste kan disini nih paste oke oke nah lalu kita lihat folder nya dulu bro oke properties properties sharing advanced permission nah kita kasih ya seperti tadi ya oke nice sudah ya temen-temen ya oke oke sehingga disini kita akan bisa nah ini dia kita copy copy paste ke OP oh bentar kita close dulu bro ada kesalahan teknis kita langsung buka oke nice kita tunggu aja dulu ah udah jam segini temen-temen ini rekaman loh ini oke sudah ada tapi OP masih belum ya untuk OP mana nih OP ini kita klik dulu yang sembarang ya oke sambari menunggu OP oke sambari menunggu ah udah udah muncul OP nya sudah muncul oke langsung kita klik aja disini OP nah ini adalah kondisinya dia oke seperti ini ya oke kalian bisa langsung aja lihat di bagian sini nih oh harusnya disini ya temen-temen ya oke nice sudah temen-temen oke kenapa ini nggak mau gitu ya karena karena oke oke jadi tadi itu kan berubah ya kenapa kok nggak mau gitu ya karena ini berubah ini harus sama ya nah jadi itu kan ininya ya temen-temen ya jadi permasalahannya ternyata ada di bagian sini temen-temen tadi ketika kita kita non aktifkan ya kita non aktifkan untuk data disini ya temen-temen kalian lihat nah ini tuh dia langsung berubah ke sini ya atau ke telekomsel ini morbid sehingga tidak terkoneksi karena di chromebook itu kan kita memakai ini ya oke mati-mati ini oke seperti ini ya sedangkan disini kita malah pakai ini jadi nggak bisa terhubung harus sama semuanya ya oke ini no internet access ya kalian lihat sendiri tadi sudah no internet access oke dan ini statusnya begini no internet access oke tapi disini kita yang butuh adalah IP nya oke sudah sekarang kita pergi ke chromebook nah like this kita bisa langsung aja klik download dulu biar refresh ya langsung ke op nah ini kalian lihat ini dia op ya jadi ini tanpa koneksi internet bro nah disini aku pengen membuktikan bahwa untuk kayak gini tuh dia tidak butuh koneksi internet gitu yang butuh adalah koneksi wifi nya gitu ya temen-temen jadi dari dari hotspot nya router nya gitu ya temen-temen seperti itu karena router itu dia ada IP address nya gitu ya temen-temen nah dan disini untuk router nya kita pakai hp ya jadi diteringkan dari hp lalu kita coba copy yang ada disini kita copy kita pastikan ke op yang ada disini paste pending temen-temen nah biasanya kalau pending kayak gini ada bermasalahan tertentu bro kita akan coba lihat di bagian windows nya apakah berubah lagi yap nah kalian lihat ini berubah lagi temen-temen jadi harus sama ya jadi ini kesini oke nah sudah ya lalu disini kalian langsung oke kesini nah ini ya temen-temen ya ini udah langsung temen-temen udah langsung ke copy ya temen-temen itu bro jadi seperti itu ya untuk pembahasan ini dan ini sekaligus menutup untuk pembahasan tentang chromebook sharing file di koneksi local area network oke semoga bermanfaat buat kalian sampai jumpa di pembahasan selanjutnya bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih